Rini Widiantini, SHMPM, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 39, Eric Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami Semoga dalam keadaan sehat selalu Baiklah pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi yang sangat penting Khususnya berkaitan dengan verifikasi berkas pelaksanaan seleksi P3K tahun 2024 Dimana rekan-rekan honorer pada hari ini Dari rekan-rekan penelitian seleksi nasional di beberapa intansi pemerintah daerah Telah melakukan verifikasi berkas seleksi administrasi terhadap rekan-rekan nona SN Yang mendaftar di seleksi P3K 2024 Tentunya ada semangat baru karena menfan RB nya baru ya Dan baru dilantik dan mudah-mudahan saja memberi Angin segar ya Memberikan salah satu pencapaian terbesar yaitu Mengangkat semua honorer menjadi ASN P3K Baik untuk lebih jelasnya kita simak videonya sampai selesai Dan bagi rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan atau mengetahui channel ini Untuk menekan tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan informasi-informasi terkini seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K Baiklah kita ke informasi yang pertama ya Teman-teman semuanya Sebagaimana kita ketahui di Beberapa hari ini dan juga hari kemarin ya Terkait dengan pelantikan Presiden Prabowo Subianto Yang melantik beberapa menteri di susunan kabinet Merah putih ya Dan Ajor Anas ya Itu tidak diperpanjang atau tidak di lantik kembali Dan sebagai pengantinya yaitu Ibu Rini Widiantini Beliau merupakan salah satu pejabat di Menfan RB Dan mudah-mudahan ini tidak Tidak menjadikan ya Tidak menjadikan penyelesaian tenagawan ASN ini kembali ke nol ya Mudah-mudahan ada keberlanjutan dari sebelumnya Menfan RB Fabro Ajor Anas Dan sekarang ke Ibu Rini Widiantini Saya yakin mudah-mudahan ini adalah salah satu progres Pencapaian atau percepatan penyelesaian tenaga non-SN Untuk dapat diangkat menjadi ASN P3K Sebagaimana yang kita ketahui Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto resmi melantik beberapa menteri kabinet ya Merah putih Periode tahun 2024-2029 Demi Allah saya bersumpah Nah ini dikatakan oleh Ibu Rini Widiantini Yang diangkat sebagai Menfan RB ya Mudah-mudahan sekali lagi Ibu Rini Widiantini membawa angin segar Semua honorer dapat diangkat dan selesai Diangkat ya menjadi ASN P3K Dan acara ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat Oleh Presiden RI Prabowo Subianto Dan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka Yang kemudian diikuti oleh para tamu undangan yang hadir Nah informasi selanjutnya teman-teman Setelah adanya tentu bakal ada perubahan besar-besaran Terkait dengan nomenklatur Dan juga kebijakan di beberapa intansi pemerintah daerah Tentunya teman-teman non ASN Sampai saat ini masih menunggu RPP manajemen ASN Yang belum terbit sampai sekarang Dan ini adalah PR besar bagi Menfan RB ya Yang baru tentunya Dan mudah-mudahan sekali lagi ada keberlanjutan ya Tidak kembali lagi stagnan atau kembali lagi ke awal ya Penyelesaian tenaga non ASN ini Dan menurut admin ini cukup sangat baik terobosan Yang dilakukan oleh Pak Ajar Anas ya Mudah-mudahan karena Ibu Rini Widiantini adalah Sosok pejabat di Menfan RB Pastinya sudah tahu betul ya Sudah tahu betul seluk-beluk di Menfan RB Dan tentunya ini pasti bakal dikawal ya Penyelesaian tenaga non ASN untuk dapat diangkat sepenuhnya Menjadi ASN P3K seperti itu Nah informasi yang kedua Ini dari beberapa pemerintah daerah ya Saat ini kami akan memproses verifikasi berkas lamaran yang masuk Ini diungkapkan oleh beberapa intansi pemerintah daerah Yang di dalamnya itu termasuk pegawai-pegawai BKN ya Ada Kandrek 3 BKN, Kandrek 8 ya Dan juga BKV SDM di Intansi Pemerintah Daerahnya atau BKD-nya ya Jadi kami tegaskan untuk peserta agar tidak datang ke Sekretariat Penitia Seleksi dalam proses ini Dan mohon dipahami bahwa hal ini bertujuan baik Agar tidak ada stigma negatif yang diarahkan ke petugas seleksi Sekaligus menjaga objektivitas pelaksanaan seleksi administrasi Untuk dipahami juga kami memproses seluruh berkas sesuai dengan ketentuan Jadi tidak usah khawatir yang memang memenuhi syarat Pasti itu akan lolos Dan begitu pula sebaliknya terhadap yang tidak memenuhi syarat Artinya disini ada indikasi honorir bodong masuk ya Itu tidak memenuhi syarat dan tentunya ini tidak bakal diloloskan Jadi rekan-rekan tidak perlu datang ke BKV SDM-nya setempat ya Tenang saja dan mudah-mudahan pendataan nona SN di tahun 2022 ini Menjadi telak dasar ya Bakal diloloskannya seleksi administrasi 100% Mudah-mudahan ya Karena kalau misalkan kalau tidak lost ya Ada berkas yang tidak sempurna mungkin ya Ataupun juga ada berkas yang kelewat Nah ini bagaimana penyelesaian pemerintah dalam hal ini Terhadap rekan-rekan nona SN atau XTHK2 Yang tidak lost berkas seleksi administrasi Dan tentunya ini tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Manfan RB Bahwasannya untuk seleksi PTJK 2024 ini Itu hanya formalitas ya Hanya formalitas dan tentunya Ini menjadi bekal penting untuk panitia seleksi daerah ya Untuk memverifikasi berkas sebaik mungkin Dan mudah-mudahan semuanya diloloskan ya Untuk bisa mengikuti seleksi Atau mengikuti tes kompetensi PTJK tahun 2024 ini Nah ini adalah salah satu rekapan pelamar Yang telah dipublikasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 Yang tentunya ada beberapa formasi yang masih nihil pelamar Ini sampai dengan 19 Oktober kemarin ya Di antaranya ini ada beberapa klasifikasi pendidikan Dan juga lokasi formasi yang tentunya masih sepi pelamar Artinya disini belum ada yang melamarnya ya Formasinya cukup besar namun belum ada yang melamarnya Nah ini salah satu transformasi Ataupun juga transferansi ya dari pemerintah daerah Mengapa ini dipublikasikan Karena memang pemerintah daerah sangat ingin Teman-teman nona SN ini untuk segera mendaftar ya Di seleksi CSN P3K pada hari kemarin ya Ini per 19 Oktober Kalau sekarang ini sudah lewat ya Sudah tidak diperpanjang Karena batas waktu akhir kemarin pada tanggal 20 Oktober 2024 Seperti itu Nah jadi rekan-rekan juga silahkan komunikasi ya Dengan dinas pendidikan Ataupun juga dengan PKV SD-nya Ada beberapa kebutuhan formasi yang memang belum terisi ya Dan itu sangat disaingkan oleh pemerintah daerah Pemerintah daerah telah mengusulkan formasi jumlahnya yang maksimal Namun ada beberapa tenaga nona SN Yang mungkin diantaranya ada ya Yang tidak mendaftar di seleksi P3K 2024 ini Mungkin dikarenakan kesibukan Ataupun juga sudah resen dari honornya itu bisa saja terjadi ya Dan berikut kita simak ya penjelasan dari BKD Ataupun juga panitia seleksi daerah Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman untuk menyimak Nah guru prioritas 1 atau P1 Guru prioritas 1 ini sudah ikut ujian seleksi kompetensi dulu Jadi untuk tahun ini dia tidak perlu ikut seleksi kompetensi Tinggal mendaftar saja Mendaftar saja Lola sudah Dia Manakala tersedia formasi Tapi insya Allah di Jember kita sediakan formasinya semua Tinggal dia mendaftar apa enggak Di formasi yang kita sediakan Karena dia prioritas pertama Ini tanpa seleksi kompetensi Yang prioritas 1 guru Ini Kalau yang lainnya murid THG 2 Terus kemudian pendataan PKN Terus yang guru 2 tahun atau 4 semester Apalagi guru PPG Itu masih harus seleksi kompetensi Tapi yang khusus guru prioritas 1 Ini tanpa seleksi kompetensi nantinya Itu jadi urutnya sama seperti yang teknis nages Jadi THG 2 Beratas dulu Kemudian THG 2 akan ditempatkan dulu Ya Guru kelas misalnya Kalau misalnya Ada berapa tadi Jumlahnya 300 misalnya Kalau THG 2 ada 300 Yaudah itu habis untuk THG 2 semua Itu berarti nanti Seperti itu Bapak Ibu Nanti pola perenking atau Urutan Kelulusannya seperti itu Nantinya itu Dan seterusnya Jadi ya Bisa dipahami ya Bapak Ibu Saya jelaskan ya Atau terlalu cepat Entah ya Bisa ya Oke Selanjutnya Sekilas saja Ini saya jelaskan Bapak Ibu Ya ini yang terutama Yang untuk P3K guru Ya Ini Begitu banyaknya Pertanyaan Kemudian Ya Kenapa saya tidak bisa daftar Karena data saya tidak ada Kenapa Masa kerja saya Kurang Padahal saya sudah 2 tahun lebih Nah ini saya jelaskan dari sini Bapak Ibu ya Ini adalah Alur rata pelamar P3K guru Atau Algoritma Yang digunakan di sistem SSJSN Untuk pelamar P3K guru Ya Yaitu Mulai dari pelamar Begitu pelamar login Bapak Ibu Di SSJSN Menungguan NIK Jadi cantolanya NIK Bapak Ibu ya Tadi sudah Disampaikan oleh Pak Kaban Pastikan NIK nya Valid Ya Pastikan NIK nya Valid Valid dalam artian itu Sesuai Ya Itu Mana kalau tidak valid Bapak Ibu Itu Tidak akan bisa mengakses SSJSN BKN Dan juga Dapodik Dan juga data-data lain Karena nanti Integrasi datanya itu Menggunakan NIK Nah itu Kalau tidak valid bagaimana Silahkan nanti Menghubungi Dinas Kependudukan Memastikan NIK nya Valid dulu Oke Dari pelamar login Ya Nanti Dia menggunakan NIK dan Password Yang sudah dibuat Ya Itu Begitu login Di SSJSN Dia akan Didetect NIK nya Di database BKN Yang pertama Apakah dia itu THK2 Ya Apakah dia itu Pendataan BKN Ya Itu Terus kemudian Apakah dia yang Termasuk Penah lulus seleksi Penah lulus seleksi SSJSN Apakah dia itu Termasuk ASN NIK nya itu Akan didetect Seperti itu Cuma Detect NIK itu aja Apakah dia Kategori THK2 Pendataan BKN Apakah dia Non ASN Apakah dia Yang pernah Lolos Seleksi ASN Itu akan didetect Itu Cuma Detect NIK itu aja Bukan detect Lain-lainnya Di database BKN Jadi Ditanya Detect Jabatannya apa Pendidikannya apa Enggak Di BKN Sesuai dengan Sosialisasi yang kita terima Itu seperti itu Jadi Kita sharingkan ke Bapak Ibu Terutama yang Pendaftar Guru Jadi Begitu Masih Diat-diat 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 Apakah dia THK2 Apakah dia Pendataan BKN Apakah dia Penah lulus seleksi Apakah dia ASN NIK nya itu Setelah itu Begitu itu Lolos Dia akan Ngecek Ke Dapodik Dengan NIK Yang sama Dia udah Diat-diat NIK nya itu Di BKN Setelah itu Akan dicek Di Dapodik Apa yang dicek Yang pertama Itu Kaitan dengan Verval PTK Yang pertama NIK nya itu Verval PTK Ini teman-teman guru Terutama yang nanti Yang paham Jadi KTN dengan statusnya Dia itu Apakah guru Apa Ataupun Non guru Pertama Kalau dia Pendaftar guru Kalau dia Bukan guru Otomatis akan tertolak Dia waktu Daftar Karena dia akan Dicek Begitu Masukan NIK Di Dapodik Dicek Apakah dia guru Atau bukan Untuk lebih jelasnya Silahkan nanti Untuk bisa Dicek di Info GTK ya Bulil ya Di info GTK Masing-masing Pertama Dicek Statusnya Dia apakah guru Atau tidak Di Dapodik Yang kedua Dia akan Dicek Kaitan dengan Kategori Pelamar Ya Jadi yang nentukan Kategori pelamar Guru Itu langsung Sistem Dapodik Bapak Ibu Apakah dia itu Masuk di tahap 1 Apakah dia guru Prioritas Apakah dia itu PPG Apakah dia itu Guru yang Apa itu Yang tidak masuk Guru yang Punya masa kerja 2 tahun Di Dapodik Atau 4 semester Di Dapodik Secara terus menerus Itu langsung Sistem Dapodik Yang detek Kemudian akan Didetek lagi Kaitan dengan Riwayat Ajar Bapak Ibu Riwayat Ajar Ini kaitannya Dengan Terutama yang Untuk Menentukan Pengalaman Kerja 2 tahun Jadi pengalaman Kerja 2 tahun Bagi pelamar Guru Itu adalah Hasil rekapan Riwayat Kerja Di Dapodik Sekali lagi Riwayat Kerja Di Dapodik Itu yang Nentukan apakah dia 2 tahun Apakah dia kurang 2 tahun Itu Dapodik Itu yang dicek Kemudian Akan dicek lagi Adalah Kualikasi pendidikannya Kualikasi pendidikannya Di Dapodik Nah ini Hasil dari Verval Ijazah Itu Sudah langsung Ngunci Dia Nik ini Kualikasi pendidikannya Adalah S1 PGSD Sudah Itu Langsung Muncul Datanya nanti S1 PGSD Otomatis Dia akan diarahkan Ke Jabatan yang relevan Dengan S1 PGSD Di pilihannya Cuma ada Guru kelas Misalnya Itu memang Itu Dapodik yang mengarahkan Gitu ya Itu yang Kaitannya dengan Aliran data ke Dapodik Artinya apa Bapak Ibu Itu Nanti menjawab Teman-teman Terutama pelamar guru Yang Yang tidak bisa daftar Itu ada beberapa faktor Salah satu Faktor Yaitu Kaitannya dengan Statusnya Pertama dia Guru apa bukan Kalau bukan guru Tepatisnya tidak akan daftar Tidak akan ada datanya Pertama Itu Kaitannya dengan Guru atau bukan Kemudian akan dicek Riwayat Kategori pelamar Kategori pelamar itu Ya itu tadi Apakah dia itu Masuk di tahap 1 Atau di tahap 2 Begitu Masukkan ini Kalau ternyata itu Dia seharusnya tahap 2 Nanti ada notifikasi Bahwasannya Masuk tahap 2 Jadi dia akan terblokir Tidak akan bisa daftar Kecuali nanti Sudah pada tahap 2 Sudah dibuka Ya Tidak banyak Itu tanggal 17 November Itu Jadi yang Tahap 2 kok Memaksakan masuk Di tahap 1 Akan tertolak Nantinya Kemudian akan dicek Ketannya dengan Masa kerja Terutama nanti yang Masa kerja Ketannya dengan Masa kerja 2 tahun Apakah terpenuhi 2 tahun Atau tidak Ya Di Dapodik Saya lihat lagi Di Dapodik Silahkan makanya Dicek nanti Info GTK nya Apakah riwayat di Dapodik Itu kurang Atau dari 2 tahun Atau lebih dari 2 tahun Kalau kurang dari 2 tahun Itu otomatis akan Tertolak Dengan Keterangan Masa kerja Kurang Itu nantinya Tidak bisa daftar Ini yang Sebagai yang disampaikan Pak Kaman tadi Banyak kuncian Khusus untuk Pelamar P3K Guru Itu Ketannya dengan Data Dapodik Itu Kemudian Akan dicek lagi Nanti untuk Kualifikasi pendidikannya Kualifikasi pendidikannya itu Langsung ditentukan oleh Dapodik Khusus untuk pelamar Guru Itu berdasarkan hasil Verval Ijazah Ya ini itu Teman-teman Guru ya Manakala Ijazahnya kok Kalau di Info GTK PTK udah guru Itu dia otomatis Ijazahnya pasti S1 Dia pasti punya Jam mengajar Pasti Tapi kalau Tidak punya Jam mengajar itu Pasti bukan guru Itu pasti Dicek Ini kayaknya Dengan persyaratan Yang prioritas guru Karena di persyaratan Prioritas guru itu Yang pertama itu Guru prioritas Yang kedua adalah THK2 Yang aktif Ya Yang aktif Mengajar Aktifnya dari mana Itu Triggernya Di Dapodik Itu adalah Manakala dia punya Alokasi jam Itu Untuk yang THK2 Jadi tidak cuma cukup THK2 dulu Untuk guru ya Ini mohon dicerit Yang mungkin yang selain Untuk guru ya Teknis dan kesehatan Ini saya jelasin dulu Untuk guru Jadi tidak cukup THK2 saja Persyaratannya THK2 Yang aktif Mengajar Aktif mengajarnya Lihat dari mana Ada apa tidaknya Alokasi jam Di Dapodik Ya Ada tidak Alokasi jam Di Dapodik Itu Nah Ini bedanya Kalau THK2 Ini tidak mempersatkan Dua tahun Dia yang penting punya Alokasi jam Bisa Alokasi jam bisa Kemudian Yang berikutnya adalah Yang database BK ini sama Yang aktif mengajar Ini yang butuh Masa kerja dua tahun Minimal Atau empat semester Jadi dia langsung Ngecek di Dapodik Begitu lolos di Pendataan Di database BKN Oh iya dia Masuk pendataan BKN Tinggal Dicek di Dapodik Apakah dia itu Masa kerja di Dapodik Terpunuhi dua tahun Atau tidak Begitu Tidak terpunuhi dua tahun Dia akan Tertolak Karena tidak Menuhi kriteria Pendaftar guru Itu tadi Terlebih-lebih Yang untuk Ini Pelamar yang Prioritas keempat Untuk guru Yaitu Guru yang punya Masa kerja dua tahun Atau empat semester Itu sama Jadi Harus punya Masa kerja Di Dapodik itu Dua tahun Atau empat semester Karena kan Dibilang empat semester Ini karena kan Riwayat kerja Di Dapodik itu Biasanya kan Per semester Biasanya Itu Dua tahun Atau empat semester Itu terpenuhi Itu empat semester Jadi bukan berarti Dua tahun itu Dua kali dua belas Dua puluh empat bulan Tidak mesti Yang penting terpenuhi Empat semester Itu bisa Jadi dua tahun Atau empat semester Secara terus menerus Di sekolah negeri Jadi Kalau yang Untuk prioritas keempat Itu akan dicek Pertama itu Apakah dia itu Si guru pelamar guru ini Punya masa kerja Apakah dia Menginduk di instansi negeri Atau enggak Di sekolah negeri Atau enggak Begitu enggak Di sekolah negeri Dia akan tertolak Ya Artinya apa Yang sekolah swasta Enggak bisa Karena akan Didetek dulu Apakah dia itu Di Dapodik Nginduknya di sekolah negeri Atau enggak Pertama Kemudian Dicek masa kerjanya Sama sistem Terpenuhi Dua tahun Empat semester Apabila kurang Akan tertolak Enggak akan ada Datanya Tapi kok Di sekolah negeri Tapi masa kerjanya Kurang Nah itu Akan ada keterang Nanti masa kerja Kurang Ini juga enggak bisa Daftar sebagai guru Enggak bisa daftar Sebagai guru Nanti disitu Terus kemudian Itu sih ya Itu mungkin Menjawab Ketanya teman-teman Yang calon pelamar guru Yang kenapa Saya sudah masuk Datapis BKN Tapi enggak Bisa Daftar sebagai guru Itu karena Ya itu tadi Kurang masa kerjanya Terus kemudian Masuk datapis BKN Tetapi Dia bukan guru Karena enggak ada Alokasi jam Di Dapodik Itu Oke Oke saya kira itu ya Untuk yang Untuk pelamar guru Berikutnya Detailnya ya Ini guru Prioritas Yang Detailnya ya Jadi Guru prioritas ini Ada yang Banyak dari Negeri Ada yang dari Swasta Guru prioritas Yang dari guru Swasta Itu diwajibkan Memiliki surat izin Dari ketua Yayasan Nanti harus mengupload Surat izin dari ketua Yayasan Itu Terus Guru prioritas Yang Sudah tidak aktif Mengajar ya Ini gedeknya Tidak aktif sama Ditapodik Berarti Ditapodik ini Dia Terdetek Tidak ada Alokasi jam Atau tidak aktif Ini harus Melampirkan Surat izin dari Kepala Dinas Pendidikan Untuk bisa melamar Khusus Guru prioritas Yang sudah Tidak mengajar Jadi yang Mereka yang Guru prioritas Ini walaupun sekarang Tidak aktif Itu masih bisa melamar Asalkan dapat Surat izin dari Dinas Pendidikan Atau nanti Dimungkinkan Itu ada yang P1 Dari luar Kabupaten Jember Atau prioritas dari Kabupaten Jember Contoh misalnya Ada P1 Prioritas dari Kabupaten Lumajang Kemudian mungkin Ini contoh saja Kalau disana Kok tidak ada Formasinya Dia bisa melamar Ke Jember Syaratnya Itu Manakala Kepala Dinas Pendidikan Mengizinkan Tanpa ada Surat izin Dari Kepala Dinas Pendidikan Itu Kita sebagai Antif harikator Di Panselda Itu akan Mentim-S Bersangkutan Itu Jadi harus Kulon-won ke Tuan rumah dulu Itu yang Maksudnya Untuk Khusus untuk Guru Prioritas Nah ini Tanpa seleksi Kepotensi Tinggal seleksi Administrasi saja Itu Nah itu Guru prioritas Juga di Ranking Pertama yang Tempatnya THK2 Kemudian Guru Honorer Prioritas Dari Sekolah Negeri Baru Guru Prioritas Lulusan PPG Yang terakhir Adalah Guru Prioritas Dari Lembaga Swasta Itu Teman-teman Calon pelamar Guru Berikutnya Nah ini Untuk Guru THK2 Ini Saya review Lagi Itu Sebagai Silahkan Di awar Yaitu Dia Dicek Di database PKN Kemudian Dia terdata Tandak Di Dapodik Dengan Jenis PTK Guru Dan Berindu Di sekolah Negeri Saat Mendaftar Jadi saat Mendaftar THK2 Ini Harus Ada Alokasi Jam Yang bisa Dikatakan Aktif Di Dapodik Otomatis Dia sebagai Guru Cukup Itu saja Tidak perlu Masa kerja 2 tahun Sepenting Dia punya Alokasi Jam Bisa Kalau THK2 Ini Jadi nanti Melampirkan SPTJM Keterangan Dan Mengajar Dari Kepala Sekolah Tadi tetap Mengupload Surat Keterangan Aktif Mengajar Dari Kepala Sekolah Ini formatnya Nanti Kita Sediakan Sudah ada Di link Download Format Lamaran Dan Penyataan Dan juga Surat Ijin Kemudian Melampirkan THK2 Ini THK2 Ini Non-guru Atau Terdata Sekolah Surat Tidak Dapat Mendaftar Nah Ini THK2 Ini Mungkin Karena Suatu Hal Sudah Sudah Berhenti Dari Suatu Sekolah Negeri Kemudian Dia Ngajar Di Swasta Sehingga Terdetek Kalau Dia Nginduknya Di Lembaga Swasta Ini Sudah Tidak Bisa Daftar Nah Mungkin Ada THK2 Sudah Lama Tidak Angkat Angkat Akhirnya Sudah Saya Resend Dari SDN Akhirnya Untuk Bisa Mendaftar Begitu Dia Terdetek Menginduk Di Swasta Dia Tidak Bisa Daftar THK2 Ini Berikutnya Yang Mohon maaf Ini Saya Detiltan Untuk Guru Karena Begitu Banyaknya Permasalahan Yang Kaitan Dengan Pelamar Pendaftar Guru Ini Makanya Saya Jelaskan Si detail Mungkin Si detail Mungkin Oke Guru Non-SN Pendataan BKN Terdata Di Pendataan Non-SN BKN Dan Terdata Podik Ini Menjawab Apakah Harus Terdata Di Podik Ya Harus Terdata Di Podik Dengan Dan Di Sekolah Negeri Jadi Non-SN BKN Ini Tetap Dia Harus Terdata Di Sekolah Negeri Itu tadi Dan Masa kerjanya Dua Tahun Karena Ini Kaitan Dengan Persyaratan P3K Bawahnya Untuk Guru Ini Nanti Mengisi Jabatan Ahli Pertaman Itu Dibesarkan Minimal Punya Masa Kerja Dua Tahun Dua Tahun Dua Tahun Dari Mana Dari Akumulasi Riwayat Kerja Di Dapodik Silahkan Nanti Dicek Info Gtk Apakah Kriteria Terpenuhi Di Bapak Ibu Kalau Itu Tidak Terpenuhi Sekaligus Menjawab Pertanyaan Dari Bapak Ibu Mungkin Yang sudah Bertanya Selama Ini Itu Kemudian Tetap Melampingkan Surat Keterangan Berupa SPTJM Dari Kepala Sekolah Ini Tetap Nanti SPTJM Kita Sediakan Karena Apa Karena Dikatakan Aktif Ini Memang Benar-benar Dia aktif Mengajar Sebagai Guru Atau Yang aktif Hanya Segera Di Dapodik Sebenarnya Dia bukan Guru Tapi Administrasi Tapi Mungkin Dia Punya Akses Di Dapodik Sehingga Dikasilah Dia Jam Jadi Seolah-olah Guru Di Dapodik Padahal Realnya Bukan Guru Ini Kepala Sekolah Yang Tentukan Nanti Melalui Keterangan SPTJM Berarti Kita Benernyaknya Pengangkatan PDKK Ini Salah Satunya Ditentukan Keterangan 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 Kepala Unit Kerja Tersebut Bentuknya SPTJM Dari Keterangan Aktif Keterangan Pengalaman Kerja Dari Kepala Sekolah Khusus Untuk Guru 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 Non-SN Pendataan BKN Bagaimana Guru Non-SN Yang Non-SN Yang ada Di Dapodik Dia Tidak Masuk Pendataan Tidak Masuk Pendataan Itu Terdata Di Dapodik Dengan Jenis PTK Guru Rinduk Di Sekolah Negeri Berinduk Di Sekolah Negeri Artinya Mengguguran Sudah Yang Swasta Tidak Bisa Karena Dia Induk Harus Sekolah Negeri Dan Sebagai Guru PTK Tenaga Pendidik Sebagai Tenaga Pendidik Bukan Sebagai Tenaga Kependidikan Itu Pegawai Administrasi Atau TU Dia Harus Terdetek Sebagai Guru Dan Memiliki Masa kerja Dua Tahun Atau Semester Secara Terus Menerus Berdasarkan Dapodik Bukan Berdasarkan SK Yang Dimiliki Bukan Berdasarkan Historis Di Dapodik Jadi Yang Rekap Masa kerja Itu Ada Sistem Nanti Yang Nentukan Ini Masa kerja Menuhi Atau Tidak Berdasarkan Dapodik Masa kerja Dihitung Berdasarkan Data Dapodik Berdasarkan Data Dapodik Mungkin Ini Yang Pendidikan BKN Tadi Ada Yang Tidak Bisa Daftar Ternyata Dia Masuk Data BKN Itu 2022 Masukkan Dapodik 2023 2023 Sampai Sekarang Artinya Tidak Terpenuhi Dua Tahun Akhirnya Tidak Bisa Daftar Kursian Lulusan Pendidikan Profesi Guru Ini yang kriteria Di pengumuman Kita sampaikan juga Karena ini sesuai dengan Regulasi juga Ini yang dimaksud PPG adalah Lulusan PPG Yang dapat Mulai adalah Lulusan PPG PPG Prajabatan Kita tahu Ada lulusan Dalam jabatan PPG Dalam jabatan Dan PPG Prajabatan Yang ini yang dimaksud Lulusan PPG Prajabatan Yang mereka-mereka Yang Belum pernah Jadi guru Belum pernah Jadi guru Ini nanti Demungkinan bisa Daftar Manakala Formasi Katakala Di Jember itu Ternyata Sisa Sampai dengan Optimalisasi Sampai tahap 4 Sampai Non-escent yang Dapodik itu Kok masih ada sisa Itu demungkinan Dia bisa ngisi Tapi Apakah mungkin Di Jember Ternyata 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 Dia bisa Daftar Tandanya Itu Langsung Nanti itu Kalau Sosialisasi Yang kami Terima Si Lulusan PPG ini Akan Langsung Dikasih Pilihan Daerah-daerah Yang Dimungkinkan Oleh Dilamar Oleh Mereka Ini Daerah-daerah Seperti apa Itu Yaitu Daerah-daerah Yang Formasinya Itu Lebih sedikit Daripada Formasinya Lebih banyak Dari non-esennya Jadi Formasinya Seribu Non-esennya Lima ratus Nah Ini Ada Daerah-daerah Seperti itu Daerah-daerah Di pinggiran Indonesia Ada Jadi Formasinya Seribu Non-esennya Cuma Lima ratus Itu Ada Ini Si PPG Ini langsung Dikasih pilihan Daerah-daerah Itu Kalau mau Daftar di sini Itu langsung Direkomendasi Sama Sistem Ini yang Dimaksud Pelamar PPG Pelamar PPG Ada pelamar Perjabatan Ini fresh Graduate Bapak-Ibu Mereka Belum pernah Ngajar Tapi punya SIM Yaitu Sertifikat Pendidik Itu tadi Begitu Dia daftar Langsung Dikasih Referensi Ditawari Ini loh Daerah-daerah Yang bisa Kamu Lamar Seperti itu Nantinya Itu Yaitu Daerah-daerah Yang saya Sebutkan Tadi Kriterianya Oke Berikutnya Ini Mohon maaf Saya Agak detail Untuk guru Karena ini Paling Krusial Dan banyak Pertanyaan Oke Untuk seleksi Kompetensi Guru Dan Afirmasinya Sama Baik itu Teknik Kesehatan Itu Seleksi Teknis Seleksi Sosial Kultural Dan Juga Waman Cara Bedanya Untuk PT. GK Guru Itu Manakala Dia punya Sertifikat Pendidik Dia langsung Dapat Afirmasi Khusus Untuk Nilai Kompetensi Teknis Langsung Dapat Poin 100 Maksimal Atau Nilai Maksimal 450 Kalau Dia punya Sertifikat Pendidik Ini Juga Berdasarkan Dapodik Jadi Berikut Dia Masukkan NIK Dia akan Detek Apakah Dia punya Sertifikat Pendidik Apa Tidak Itu Langsung Muncul Datanya Yang Berdasarkan Punya Sertifikat Pendidik Seperti Itu Langsung Waktu Mengikuti Ujian Dia langsung Dapat Nilai 450 Karena Dia punya Sertifikat Pendidik Khususus Kompetensi Teknis Seperti Itu Oke Berikutnya Ini Sudah Guru Sampai Di situ Untuk Teman-teman Yang Mungkin Ngikuti Di Online Yang Notabene Banyak Dari Pelamar Guru Itu Nanti Selebihnya Silahkan Nanti Bisa Ditanyakan Oke Berikutnya Ini Bukan Balik lagi Saya Jelaskan Dengan Yang Gormasi Untuk Jabatan Pelaksana Bapak Ibu Dalam Pengadaan Seleksi ASNP3K Tahun 2024 Jadi Jabatan Pelaksana Ini Lahir Lahir Sesuai dengan Kemenpan 11 tahun 2024 Ini tidak lain Dan tidak bukan Adalah Untuk Semaksimal Mungkin Bisa Mengakomodir Seluruh Non Non ASN Karena Diregulasi Sebelumnya Itu P3K Itu hanya Bisa Ngisi Jabatan Fungsional Diregulasi Sebelumnya Dengan Kemenmanan Ini Dimungkinkan Bisa Ngisi Pelaksana Dan Jabatan Pelaksananya Pun Adalah Pelaksana Bisa Dikatakan Pelaksana Sabu Jagat Sebenarnya Pelaksana Sabu Jagat Ini Memang Rohnya Untuk Mengakomodir Semaksimal Mungkin Tenaga Non ASN Karena Non ASN Ini Diamanahkan Langsung Oleh Undang Undang 22 3 Harus Tuntas Harus Diangkat Semua Ya Entah Itu Bentuknya Ada Petika Penuh Waktu Dan Paru Waktu Tapi ASN Jadi Setelah Itu Non ASN Dan Di Undang Tersebut Juga Disebutkan Bahwa Siapapun Yang Setelah Desember 2024 Ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Ini Lembaga Instansi Pemerintah Dilarang Mengangkat Non-SN Dan Sejenisnya Dilarang Artinya Kalau Undang-Undang Sudah Melarang Ini Ada Faktor Risiko Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Yang memaksan Diri Akan Berhadapan Dengan APH Karena Undang-Undang Yang Dilanggar Karena APH Cara kerja Itu Membandingkan Antara Undang-Undang Ketentuan di Undang-Undang Biasanya Undang-Undang KUAP Undang-Undang Pelindungan Anak Dan lain-lain Ini Undang-Undang ASN Yang melarang Itu ya Oke Jabatan Pelaksana Dalam Pengadaan Seleksi ASNP3K Tahun 2024 Oke Ini saya jelaskan Bapak Ibu Jadi Seperti mana Di pengumuman Yang sudah Kita Sampaikan Kita Oleh Panselda Umumkan Oleh Bapak Sekda Bapak Sudahnya Untuk Jabatan Pelaksana Itu Ada Jabatan Pelaksana Yang memang Yang spesifik Selain Jabatan Fungsional Juga Ada Jabatan Pelaksana Jadi P3K Teknis Itu Yang kita Buka Adalah Jabatan Fungsional Yang memang Dasarnya Ada Kebutuhan Kemudian Untuk Isi Peta Jabatan Yang berikutnya Adalah Jabatan Pelaksana Yang kita Sediakan Yang Kita Sediakan Sesuai Dengan Peta Jabatan Pemerintah Kota Jember Itu Untuk Mengakumumudir Sebanyak-banyaknya Tenaga SN Bisa Daftar Yang Pertama Itu Jabatan Pelaksana Penganistasi Perkantoran Bapak Ibu Ini Penganistasi Perkantoran Ini Nama Jabatan Ini Nomenklatur Ini Sudah Ngacu Sama Dengan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Yang Terbaru Sesuai dengan Kemenpan 11 2024 Ini Masih hangat Kemenpannya 2024 Lahirnya Makanya Di bawah Itu Banyak Pertanyaan Ini Jabatan Saya Kok Tidak ada Formasinya Ini Saya Kecewa Ini Jabatan Mungkin Apa ya Penjaga Sekolah Tidak ada Ini Harus Ngelamar Kemana Kalau tidak Ada Seperti itu Itu Di Nomenklatur Jabatan Pelaksana Sudah Tidak ada Bapak Ibu Jadi Nanti Jabatan Yang Sebelumnya Yang Kebetulan Di Jember Yang Existing Sekarang Ini Masih Ngacu Sama Kemenpan Yang Lama Masih Ngacu Pakai Nomenklatur Jabatan Pelaksana Yang Lama Yang Nantinya Akan Disesuaikan Tentunya Dengan Kemenpan 11 Ini Ini Nanti Insya Allah 25 Sudah kita Sesuaikan Ke Jabatan Pelaksana Sesuai Nomenklatur Baru Jadi Jabatan Pelaksana Yang Nomenklatur Baru Itu Nanti Rumpun Yang Pengadministrasi Kita Kenal Pengadministrasi Kepegawian Pengadministrasi Keuangan Ini Nanti Akan Masuk Di Pengadministrasi Perkantoran Yang Sifatnya Administrasi Dan Mempersyatkan SLTA Itu Pengadministrasi Perkantoran Dan Di Pengumuman Kita Ini Kita Persyatkan SLTA Sederajat Artinya Apa Bapak Ibu Nanti Yang Non-SN Teman-teman Jadi Yang Notabene Bidang Pekerjaannya Adalah Pengadministrasi Silahkan Nanti Sebisa Mungkin Di Jabatan Pengadministrasi Perkantoran Dengan Mempersyatkan SLTA Sederajat SMA Boleh SMK Boleh Semia Boleh Paket C Boleh Masuknya SLTA Sederajat Itu Jadi Silahkan Bisa diarahkan Masuk di Rumpun Jabatan Anistrasi Yaitu Pengadministrasi Perkantoran Itu Kemudian Jabatan Yang Berikutnya Itu ya Penata Layanan Operasional Nama Jabatannya Penata Layanan Operasional Ini Ada Di beberapa Dinas Ya Sebenarnya Nggak Di semua Dinas ada Ini sesuai dengan Peta Jabatan Yang Ada Itu Nanti Persyatannya Itu adalah S1 Atau D4 Ada yang Spesifik Yang memang Basisnya Memang Kebutuhan Organisasi Yang Kedua Adalah Yang Nanti Mempersyatkan S1 D4 Dengan Prodi Lintas Disiplin Ilmu Ya Pernah Dekat ya Prodi Lintas Disiplin Ilmu Ya Nggak pernah Dengar ya Lucu ya Ini Sebegitu Pedulnya Sebenarnya Untuk bisa Ngeakomodir Teman-teman Non-SN Semua Untuk bisa Masuk gerbong Pendaftaran P3K Tahun 2024 Kenapa Kalau Nggak kita Bunyikan Ini Bapak Ibu Kita bunyikan Spesifik Semua Prodi Manajemen Prodi Akutansi Prodi Ekonomi Pembangunan Kan banyak Prodi Non-SN Dari 11.000 Artinya Pasti ada Non-SN Yang Prodinya Nggak masuk Akhirnya Nggak bisa Melamar Melamar pun Akan TMS Karena Nggak sesuai Kualikasi Artinya apa Nggak terakomodir Nggak akan bisa Masuk gerbong Nggak katut Itu yang Artinya Dia akan Tertutup Untuk bisa menjadi Non-SN Ini Nggak mudah Bapak Ibu Untuk kita Bisa Membunyikan S1D4 Prodi Lintas Disiplin Ilmu Kita Sempat Ya Harus Berargumen Berat Dengan Menpan Karena yang Menentapkan Formasi Itu Dari Menpan Bapak Ibu Dengan Kualifikasi Jabatan Kualifikasi Pendidikan Alhamdulillah Diakomodir Dengan Argumen Kita Kita Rohnya Sesuai Dengan Undang-Undang SN Bahwa Kita Pengen Menuntaskan Sebisa Semaksimal Bisa Daftar Semua Sehingga Dengan Adanya Ini Nanti Semua Prodi Yang Tidak Terakomodir Silahkan Bisa Masuk Disini Nanti Ya Arahkan Masuk Di D4 Lintas Disiplin Ini Segera Prodi Macem-macem Masuk Hukum Ilmu Ekonomi Ilmu Gaib Masuk Semua Prodi Masuk Disini Nanti Ya Itu Yang S1 Yang Untuk Yang Sifatnya General Yang bisa Dilapar oleh Non-asset Silahkan Cari Formasi Ini Dimana Silahkan Kalau tidak ada DOPD-nya Bisa Daftar DOPD Lain Yang DOPD-nya Atau Unit Kerjanya Tersedia Formasi Silahkan Bisa Daftar Di Formasi Lain Yang penting Katut Yang penting Daftar Kenapa Harus Daftar Nanti Saya Jelaskan Berikutnya Untuk Yang D3 Untuk Pengelola Jabatan Pengelola Layanan Operasional Ini Mempersatakan D3 Ini Tujuannya Untuk Mengakomodir Yang Kualikasinya D3 Cuma Untuk Jabatan Layanan Operasional Ini Yang D3 Ini Tidak Ada Yang Mempersatakan D3 Lintas Disiplin Ilmu Di Sistem Sehingga Pada Waktu Perencanaan Kebutuhan Itu Kita Tidak Bisa Milih Karena Tidak Disediakan Akhirnya Munculah Prodi-prodi Yang Spesifik Sesuai Non-ISN Yang IJAS D3 Yang Kebetulan Prodi-nya Tidak Ada Di Kualikasi Yang Dipersyaratkan Mungkin Bisa Di Downgrade Daftar Pakai SMA Yang Penting Katut Walaupun Harus Gandol Tidak Tidak Tempat Yang Seharusnya Naik B Seharusnya Di Bangku Gandol Yang Penting Katut Dulu Gimana Lagi Ini Nanti Silahkan Lihat Formasi Di Kabupaten Tentangga Itu Banyak Formasi Yang Tidak Bisa Nge-komodil Semua Non-ISN Karena Minimnya Formasi Bisa Dicek Nanti Silahkan Dibanding-bandingkan Oke Berikutnya Untuk Jabatan Operator Layanan Operasional Ini Sama Ini Nanti Mempersyarat SRA Derajat Ini Adalah Apa Itu Bisa Mengakomodir Teman-teman Kita Yang Tadi SRA Derajat Yang Khusus Untuk Rumputan Pekerjaan Administrasi Bisa Masuk Di Pengasih Pengantoran Tapi Untuk Yang Operator Layanan Operasional Ini Bisa Mengakomodir Untuk Tenaga Kebersihan Driver Security Ataupun Pekerjaan-pekerjaan Yang Mungkin Dalam Rutinitas Pekerjaan Menggunakan Suatu Alat Itu Bisa Masuk Di Sini Ini Kenapa Kita Sampai Di Agar Persehatan Relevansi Pengalaman Tadi Nyambung Kemudian Yang berikutnya Untuk Pengelola Umum Operasional Ini Kita Sediakan Informasi Juga Ini Untuk Teman-teman Kita Yang Ijazahnya Itu SD Atau SMP Jadi Untuk Pengelola Umum Operasional Untuk Teman-teman Kita Non-SN Yang Mungkin Ijazahnya SD Atau SMP SMP Mana Ini kan SD Aja Maksudnya Gini Bapak Ibu Jadi Memang Ashtera Ketentuan Untuk Jabatan Pengelola Umum Operasional Sebenarnya Mempersarkan SD Atau SMP SD Garing SMP Di Kemenpan Ini Nanti Bisa Dicek Cuma Ini Sesuai Dengan Kebijakan Pemirsa Kita Memilih Untuk SD Karena Kalau Pilih SMP Kita Tetapkan Persyaratannya Harus SMP Karena Persyaratannya SD Atau SMP Milih Salah Satu Tidak Boleh Dua-duanya SD Atau SMP Kalau Pilih SMP Yang SD Ini Tidak Bisa Tidak Bisa Daftar Akhirnya Kita Tetapkan Dengan Sepakatan Bersama Dengan Penuh Bijakan Itu Kita Tetapkan Persyaratannya SD Tujuh Yang SMP Pun Bisa Daftar Karena Ini Pilih SMP Jadi Nanti Yang Ijasa SMP Bisa Daftar Menggunakan SD Jadi Tidak Apa-apa Yang penting Katut Dulu Kemudian Berikutnya Untuk Jabatan Pelaksana Di SESF KMN Adalah Pengelola Terantipum Pengelola Terantipum Yang pertama Pengelola Terantipum Ini Untuk Yang Jabatan Dilingkup Satpol PP Pengelola Terantipum Pengelola Terantipum Ini Ini Regulasi Nginduknya Harus Di Satpol PP Pengelola Terantipum Dan Peranat Terantipum Ini Regulasi Nginduknya Di Satpol PP Awal Di Peta Jabatan Jember Itu Kita Masukkan Di Jambatan Jambatan Karena Jambatan Ada Fungsi KTNN Dan Terantipum Juga Kita Sediakan Jabatan Pengelola Terantipum Ternyata Menpan Waktu Penetapan Formasi Divalidasi BKN Menpan Itu Tidak Diberbolehkan Jadi Dia harus Masuk Di Satpol PP Jadi Pengelola Terantipum Ini Untuk Pengelola Terantipum Bedanya Dia Memerserakan D3 Kalau Pernata Terantipum Ini adalah SLTA Sederajat Sama Dengan Yang Di Atas Tadi SMA Bully SMK Bully STM Bully Semea Bully Paket C Bully Jadi Ini Khusus Untuk Dikaitannya Dengan Fungsi Terantipum Apa Terantipum Ada di Kecamatan Yang mungkin Yang selama Ini Dihandle oleh Teman-teman Kira Non-SN Dari Banpol PP Atau Di Satpol PP Sendiri Yang Dia Melaksakan Fungsi Sebagai Jabatan Satpol PP Karena Jabatan Satpol PP Ini Jabatan PNS Tapi Ada Teman-teman Non-SN Yang Handle Fungsi Itu Sehingga Nanti Masuk Ijazahnya SMA Tapi Kalau yang Ijazahnya S1 Untuk Teman-teman Terantipum Nanti Bisa Melamar Di Fungsional Satpol PP Tapi Nanti Kalau Sudah Ada Dibuka Untuk PNS Karena Satpol PP Ini Harus PNS Tapi Yang P3K Ini Tidak Bisa Jabatan Salvo PP Tidak Bisa Diisi Oleh P3K Harus PNS Artinya Apa Nanti Teman-teman Yang Mungkin Dilingkup Satpol PP Silahkan Milih Walaupun Di Kejabatan Yang Mungkin Teman-teman Banpol Itu Memang Kita Sedakan Untuk Khusus Yang Fungsi-fungsi Terantipum Artinya Nanti Teman-teman Bisa Melamar Di Jabatan Ini Penantar Terantipum Yang Mana Sesuai Unit Kerja Di Satpol PP Tidak 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 Lulus Sifatnya Adalah Tetap Penugasan Insya Allah Di Kecamatan Kecamatan Masing-masing Karena Memang Jabatan Ini Hanya Boleh Ada Di Satpol PP Kecamatan Tidak Boleh Nah Itu Tadi Gitu Ya Oke Berikutnya Oke Ini Ketentuan Lain Dari Kebijakan P3K 224 Dari 347 348 349 Itu Ada Ketentuan Bahasanya Disini Bapak Ibu Dalam hal Pelamar Yang Telah Mengikuti Seluruh Tahapan Sleti Dalam hal Pelamar Telah Mengikuti Seluruh Tahapan Seleksi P3K Namun Tidak Dapat Mengisi Lawangan Kebutuhan Formasi Tahun 2024 Dapat Dipertimbangkan Untuk Menjadi P3K Paruh Waktu Ya Jadi Untuk Menjadi P3K Paruh Waktu Saratnya Sesuai Ketentuan Ini Silahkan Dibaca Di 347 348 349 Ada Semua Ini Itu Saratnya Harus Mengikuti Seluruh Tahapan Seleksi P3K Tahapan Seleksi P3K Seleksi P3K Ada Berapa Tadi Bapak Ibu Ada Berapa Seleksi Tahapan Seleksi Ada Dua Yang Satu Seleksi Yang Dua Seleksi Kompetensi Artinya Kalau bisa Kalau bisa Dipendimangkan Pada Waktu Teman-teman Non SN Kita Sahabat Kita Itu Harus Sampai Ke Seleksi Kompetensi Makanya Teman-teman Pengelola Kepegawaian Kita Hadirkan Di sini Untuk Awal Semaksimal Mungkin Awal Bantu Teman-teman Kita Untuk Bisa Lolos Di Seleksi Administrasi Seleksi Administrasi Nanti Teknis Untuk KTN Pendaftaran Agar Upload Dokumen Kita Jelaskan Di belakang Jadi Syaratnya Untuk Bisa Diangkat P3K Paru Waktu Apa tadi Ya Jadi Harus Mengikuti Seluruh Lolos Seleksi Administrasi Dan Mengikuti Seleksi Kompetensi Berapapun Hasilnya Berapapun Hasilnya Gitu ya Jadi Goalnya Ketemuan Ini Semaksimal Mungkin Kita Usahakan Tidak Ada yang TMS Dengan Bantuan Bapak Ibu Suma Siap ya Bapak Ibu Ya Nah Ini Berikutnya Pelamar Yang dipertimbangkan Bia Dp3K Paru Waktu Ini Diusulan Oleh PPK PPK Siapa Bapak Ibu Bupati Bapak Ibu Jadi Yang Usulkan Ke P3K Paru Waktu Nanti Adalah Bupati Pemerintah Daerah Artinya Sudah Ranyainnya Pemerintah Daerah Asalkan Tadi Dia Sudah Lulus Seleksi Kompetensi Berapapun Nilainya Nanti Akan Secara Bertahap Akan Diusulkan Ke Paru Waktu Secara Paru Waktu ASN Paru Waktu Dapat NIP Juga Statusnya ASN Juga Hak dan Perharganya Sama Dengan PNS Silahkan Dibaca Di Undang Undang 20 22 3 Bukati Seperti Berapun Berapun Bedanya Untuk Kaitan Regulasi Paru Waktu Ini Mekanisme Penyelesaian Penataan Non-SN Dengan Skema P3K Paru Waktu Itu Akan Diatur Setelah Terbitnya PP Management ISN Bapak Ibu Jadi Undang Undang 20 23 Yang Terbit Oktober Kemarin Sampai Dengan Hari Ini Belum Ada RPP Nah ini insya Allah dalam Dari pemerintah pusat itu Kita dapat solidisasi itu Tidak lama lagi akan terbit RPP ini Salah satunya itu Ngatur KTS dengan Recruitment atau manajemen Mekanisme pengangkatan P3K paruh waktu Paruh waktu Bagaimana tahapannya Penempatannya itu nanti diatur di RPP ini Rencananya Yang penting sekarang bisa dipertimbangkan dulu Bisa dipertimbangkan dulu Untuk menjadi P3K paruh waktu Sarannya lulus seleksi administrasi Dan mengikuti seleksi kompetensi Jadi kalau sudah mengikuti seleksi administrasi Ya otomatis ya mendaftar Mendaftar benar Terus lulus seleksi administrasi Dan mengikuti seleksi kompetensi Berapapun hasilnya Itu yang bisa dipertimbangkan Artinya apa menjawab ya Bapak Ibu Jadi teman-teman yang Mungkin sekarang tidak bisa daftar Dengan satu dan lain hal Sudah daftar CPNS lah Gimana lah Yang akhirnya Dia tidak akan terang kemodir Untuk dipertimbangkan di Menjadi P3K paruh waktu Ini regulasi yang bilang Ya yang menyampaikan regulasi Jadi dia harus Mendaftar Lulus seleksi administrasi Dan mengikuti seleksi kompetensi Mengikuti CAT Itu Sarat untuk bisa dipertimbangkan Menjadi P3K paruh waktu Regulasinya nyusul Oke Ya kira itu ya Bapak Ibu ya Ya oke Terima kasih Oke Ini kaitan dengan Betul Mungkin akan saya Review bentar ya Kaitan dengan Pengumuman Ya karena Nggak lain nggak bukan Ya karena ini goalnya Ini Maksimal mungkin bisa Seleksi administrasi Nggak ada yang TMS Ini nggak lain nggak bukan Adalah nyocokan antara Ketentuan di pengumuman Dengan Yang Disajikan Dokumen persyaitan Oleh masing-masing pelamar Mbak Desinta bisa dibantu Buka pengumuman ya Buka pengumuman Oke yang tanya Ditahan dulu ya Bentar ya Biar Gambelang ya Masih siap ya Bapak Ibu ya Semangat ya 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 Oke Oke Ini pengumuman ya Yang sudah Diumumkan oleh Pan Solda Oleh Bapak Sekda ya Ini Saya kira jelas Berikutnya Ini formasi Dua ribu ya Dua ribu Otomatis nanti Sembilang ribu sekian Nggak akan tertampung Tapi kan sudah ada Jawabannya Bagaimananya kan sudah ada Jadi sudah dijelaskan Berikutnya Oke lanjut Dasar hukum tadi ya Ini Oke yang pelamar guru Nah ini usia tadi ya Belum disinggung Yang untuk guru Jadi 20 Yang untuk teknis Kesehatan itu 57 Yang untuk guru Bisa sampai 59 Jadi yang usia 58 Itu masih bisa daftar Guru Ya Yang teknis dan kesehatan Usia 55 56 Masih bisa daftar Tapi kalau CPNS Nggak bisa Bapak Ibu Karena CPNS itu Maksudnya Usianya berapa Kalau CPNS 35 Hmm Tadi sudah expired Kalau CPNS Ya itu Oke Ini Oke Tidak pernah Diberhentikan Tidak Oke lanjut Tidak menjadi pengurus Partai politik Ini penting Bapak Ibu Tidak menjadi pengurus Partai politik itu Mungkin dari teman-teman Non-SN kita Ya Yang mungkin Dia aktif di Kepengurusan partai politik Itu bisa Menghubungi KPU Itu ada sistem informasinya Di KPU Si pengurus-pengurus ini Ada daftarnya Pastikan hilang dari Sistem informasinya KPU tersebut ya Ya Tidak tahu sistem informasinya KPU Ada Kemarin saya lupa Untuk linknya Ya Tadi yang merasa menjadi Non-SN ya mungkin Jadi pengurus Partai politik aktif Pastikan Sudah hilang di Sistem informasinya KPU Karena disitu Ada semua Yang saya bahasa menjadi pengurus Masing-masing partai politik Pastikan tidak ada Karena nanti tidak Menentu pengumunan Ini data SISN Waktu pemberkas ini Akan disinkronkan Dengan sistem informasinya KPU Begitu terdeteksi dia Sebagai pengurus partai politik Akan dibatalkan Kelulusannya Ya Betul Karena ini Perserawatan wajib Itu ya Untuk teman-teman Non-SN Berikutnya Ini Ini Memiliki kompetensi Kemudian Sertifikasi keahlian Nah untuk Sertifikasi keahlian Ini ada jabatan-jabatan Yang membesarkan Sertifikasi keahlian Tapi sifatnya Tidak wajib Contoh Misalnya untuk Damkar Tus PBJ Itu membesarkan Sertifikasi keahlian Tapi tidak wajib Tapi begitu Punya sertifikat itu Sistem Ya Itu akan Memberikan afirmasi Tambahan nilai Itu ada Diatur di Permenpan Kaitan dengan sertifikat Kompetensi Berikutnya Sehat-just money Sehat-just money Ini adalah Keterangan sehat Nanti setelah lulus Baru kita minta Ya sekarang enggak Berikutnya Persediaan ditempat Seluruh negara Wilayah Indonesia Ini Saya regulasi seperti itu Artinya harus siap Ditempatkan di seluruh Kabupaten Jember Ya Pernama Tidak pernah Melakukan Dan atau terlibat Tindak pelanggaran Seleksi pengadaan Jadi yang Berusaha curang Terus ketahuan Ini akan Diblokir NIC-nya Enggak akan bisa Melamar ASN Ya Nanti kalau dia terlibat Kecurangan Penimuan non-SNN Ada kan berita-berita Ya itu kalau dia terbukti Dia terlibat Kecurangan Seleksi ASN ini NIK-nya langsung Diblokir Langsung dia Enggak bisa Kendaftar GISN Sampai kapan Ya enggak tahu ini Ini Itu Pelamar Hanya melamar Satu Pelamar Tidak melamar Pegawai Pemerintah Dan kejahatan Menurut tahun yang sama Oh ini Pelamar Tidak Melamar PNS Tidak dapat melamar Pegawai Pemerintah Dan perjanjian Kejahatan Kalau dia daftar CPNS Tidak bisa daftar P3K Ya Ini kenapa Yang sudah membuat Akun dan Submit Di CPNS Dia enggak akan Bisa memilih Formasi di P3K Akan terblokir NIK-nya Ini Karena di ketentuan ini Ya Hanya boleh memilih Satu jenis pengadaan Milih CPNS Apa P3K Salah satu Kalau sudah memilih CPNS Sudah Daftar Walaupun Gugur Di seleksi administrasi Itu Dia akan sudah dikatakan Sebagai pelamar CPNS Walaupun gugur Di seleksi administrasi Kemarin Ya Otomatis NIK-nya Akan terblokir Tidak akan bisa Daftar Memang ketentuan Ini ketentuan Diregulasi Ya Harus memilih Salah satu jenis Pengadaan Dalam periode Tahun Ini Tahun 2024 Ya Kalau tahun 2025 Sudah Hilang Blokirnya Bisa nendaftar lagi Ya Nah gitu ya Itu Itu jawab yang Pertanyaan Kalau gimana Kalau sudah membuat akun Tidak lolos Seleksi administrasi CPNS Apakah bisa nendaftar P3K Ini jawabannya Tidak bisa Karena sudah ketentuan Akan terblokir NIK-nya Oke berikutnya Pelamar Apa itu Ini pelamar Yang Diketahui Pelamar lebih Dari satu instansi Atau Lebih dari Satu jenis pengadaan Sudah mendaftar CPNS Bisa mendaftar P3K Ternyata Kalau dia itu Dengan satu dari hal Keahliannya itu Merekayasa NIK-nya Sehingga NIK-nya bisa valid Waktu sinkron Dengan Apa itu Kementerian Pendidikan Dengan BKN Ternyata NIK palsu Ini Kalau ketahuan Langsung dibatalkan Kelulusannya Dibatalkan Kelulusannya Ini Ketentuan itu Maksudnya itu Oke lanjut Ini yang persesan Khusus guru Tadi sudah Saya jelaskan Gamblang Pelamar prioritas Lanjut Terus Eksternakan 2-2 Terus Data BIS BKN Ini Non-SN 2 tahun 4 semester Ini saya jelaskan Lulusan PPG PPG yang seperti apa Sudah saya jelaskan Lanjut Ini saya garis bawah Bisa tidaknya pelamar Dapat melamar PTKK guru Jabatan Guru Ditentukan oleh Ini Bapak Ibu Sistem SSJ ASN Namanya Apakah Yang bersengkuat NIK-nya itu Eligible Eligible Menuhi kriteria Apa Itu Sistem Yang Tentukan Jadi ada yang Tanya Bisa Mendaftar Atau Silahkan Aja Nyoba Lalu Sistem Kok bisa Berarti Selesai Sistem Dianggap Eligible Jadi Langsung Berhadapan Dengan Robot Bukan manusia Lagi Silahkan Aja Nyoba Daftar Berarti Sistem Diperbolehkan Karena Sistem Nanti Yang Ngecek Ngecek Itu Sistem Semua Kriteria Kriteria Untuk Mendaftar Guru Makanya Kita Sebutkan Disini Jadi Bisa Tanya Itu Sistem SSJSN Yang Nentukan Dengan Segala Algoritma Tadi Pengecekan Tadi Yang Terintegrasi Dengan Kemendibut Tadi Oke Scroll Lagi Ini Kebutuhan Untuk Guru Ini Bisa Disandang Eh Kok Bisa Disandang Bisa Dilamar Oleh Penyandang Disabilitas Bapak Ibu Jadi Untuk Teman-teman Kita Sahabat Penyandang Disabilitas Silahkan Daftar Di Formasi Guru Yang Tersedia Untuk Yang Memulai Kriteria Dengan Persyaratan Ini Ketentuan Pengecualiannya Disabilitas Lungu Tidak Dapat Melamar Di Kebutuhan JF Guru Bahasa Indonesia Atau Bahasa Inggris Dan Seterusnya Ini Ketentuan Juga Bukan Karang-karangan Panselda Bukan Tapi Memang Ketentuan Ya Mungkin Sesuai Kriteria Guru Lanjut Pelamar Jabatan Fungsional Kesehatan Ya Ini Saya Sudah Jelaskan Mulai Dari Ekstrak 2 Tenaga Kesehatan Dan Non-pendataan BKN Ketentuan Dengan Kualifikasi Pendidikan Untuk Kesehatan Itu Ngacu Ini Jadi Di pengumahan Untuk Formasi Guru Dan Kesehatan Tidak Ada Rincian Pendidikan Kualifikasinya Tidak Ada Karena Untuk Guru Langsung Misalnya Melamar Guru Kelas Dia Langsung Ijazahnya Eh Bukan Kalau Di Guru Begitu Dia Masukkan NIK Kita Langsung Muncul Pendidikannya Dia Apa Guru Kelas Misalnya Dia Langsung Disuguhkan Formasinya Yang Bisa Dilamat Hanya Guru SD Sudah Dia Tidak 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 Pilihan Lagi Langsung Diarahkan Sistem Itu Yang Pelamar Guru Tapi Yang Kesehatan Ini Nanti Teman-teman Untuk Kaitannya Dengan Linearitas Kualifikasi STR Silahkan Melihat Di SA Dirjen Tenaga Kesehatan Itu Nomor Sekian PT 01 03 570 224 Apakah Jabatan Kesehatan Itu Mempersyaratkan STR Apat Tidak Itu Bisa Melihat Di SA Dirjen Tenaga Kesehatan Nomor PT 01 03 F24 Itu Kaitannya Dengan STR Yang Mempersyaratkan STR Jadi Apakah Wajib STR Apakah Pendidikan Saya Ini Linear Apakah Silahkan Dilihat Di SEDJAN Ini Ini Berikutnya Ini Pengalaman 2 tahun Ini Untuk Fungsional Jenjang Pemula Kemudian Paling singkat 3 tahun Untuk Jabatan Ahli Muda Ini Ahli Muda Yang Ini Khususus Untuk Jabatan Kalau Yang Sekarang Dibuka Formasinya Khusus Untuk Spesialis Spesialis Kalau P3K Masuknya Di Ahli Muda Tapi CPNS Masuknya Di Ahli Pertama Itu Wajib Mempersyaratkan Masa Kerja 3 Tahun Khusus Untuk Pelamar Dokter Spesialis Yang Lainnya 2 Tahun Semua Ini Sudah Disebutkan Di Bawah Kemudian Berikutnya STR STR Yang Masih Berlaku Ini Sudah jelas STR Silahkan dibaca Di pengumuman Berikutnya Di scroll Ini Pelanggan Disablis Dapat Melamar P3K Kesehatan Dengan Persyaratan Melampirkan Surat Keterangan Deraja Disibalitas Dari Rumah Sakit Pemerintah Dan Bukes Mas Harus Keterangan Rumah Sakit Pemerintah Atau Bukes Mas Ini Regulasi Ketentuan Ada Yang Kemarin CPNS Melampirkan Dari Klinik Keterangan Deraja Disibalitas Itu TMS TMS Karena Ketentuannya Harus Yang Menerbitkan Keterangan Rumah Sakit Pemerintah Dan Bukes Mas Menyampaikan Video Singkat Dia Menerbitkan Video Singkat Di Upload Di Youtube Yang Menunjukkan Aktivitas Sehari-hari Itu Ketentuannya Seperti itu Jadi Untuk Kesehatan Pun Juga Bisa Dilamar Ini Nanti Silahkan Kita Sediakan Di Formasi Jabatan Admin Yang Untuk Sahabat-sahabat Kita Yang Penyandang Disabilitas Untuk Nakes Saya Jelaskan Kriterianya Itu Masa Kerjanya Itu Dua Tahun Dan Paling Singkat Tiga Tahun Ini Khusus Untuk Jabatan Medic Veteriner Itu Profesi Memperkenalkan Profesi Itu Membesarkan Tiga Tahun Pengalaman Kerja Khusus Untuk Pelamar Medic Veteriner Yang Lainnya Dua Tahun Berikutnya Pelamar Penyandang Disabilitas Dapat Melamar P3K Teknis Semua Pelamar P3K Apa Formasi P3K Pelamar Disabilitas Bisa Melamar Di Formasi Teknis Kecuali Untuk Jabatan Yang Sifatnya Sesuai Ketentuan Itu Tidak Diperbolehkan Contoh Damkar Itu Tidak Diperbolehkan Kemudian Satpol PP Itu Tidak Diperbolehkan Yang Lain Bisa Masih Pekantoran Pengelola Masih Bisa Oleh Sahabat-sahabat Kita Penyandang Disabilitas Berikutnya Jarrah Pelaksanaan Oke Sekarang Untuk Kategori Yang Pelamar Prioritas Guru Tendaka Non-SN Di Datas Ini Yang Berode Satu Ini Terakhir Pendaftaran 20 Oktober Jadi Silahkan Untuk Tajet Pertama Ini Untuk Teman-teman Melola Kebedawaan Silahkan Dikawal Teman-teman Kita Non-SN Sampai Dengan Maksimal Ini 20 Oktober 20 Oktober Oke Ini Tahapannya Silahkan Dibaca Untuk Tahapan Jadwalnya Jadi Ini Pengumuman Terakhir Nanti 31 Desember Ya 31 Desember Nah Ini Ketenet Jadwal Ini Dari BKN Nanti Nanti Berubah Manakala Ada Kebijakan Dari Panselnas Silahkan Yang Diikuti Adalah Yang Di Sistep SSSN Dan Nanti Kita Umumkan Di Website BKBSN Manakala Ada Perubahan Jadwal Berikutnya Untuk Berada Jadwalnya Ini Khususus Untuk Pelamar Tenaga Non-SN Aktif Berkerja Di Instansi Pemerintah Kabupaten Jember Ini Untuk Non-SN Yang Tidak Masuk Pendataan BKN Ini Daftarnya Mulai Tanggal 17 November 31 Desember 17 November Sampai 31 Desember Pelamar Tahap Satu Bagaimana Jadi Di Saat Mereka Daftar 17 November Ini Ini Untuk Yang Tahap Satu Belum Pengumuman Masih Pengolahan Hasil Belum Diketahui Mana-mana Formasi Yang Katanya Terisi Atau Penuh Tidak Akan Kelihatan Tapi Mereka Tetap Merebutan Formasi Yang Ada Itu Tadi Tidak Ada Kelihatan Ini Formasi Yang Terisi Sudah Penuh Tidak Kelihatan Karena Tanggal 17 November Ini Masih Tahapan Pengolahan Nilai Untuk Yang Tahap Satu Ini Rohnya Bapak Ibu Kalau Memang Dibilang Tidak Tertampung Ya Jelas Tertampung Formasinya 2000 Non-SN Kita 11680 Artinya Ada 9000 Yang Pasti Tidak Tertampung Tapi Tahu Arahnya Gimana Bicaraan Pemerintah Akan Akan Dipertimbangkan Ke P3K Parah Saratnya Daftar Di P3K 2024 Daftar Dan Lulus seleksi Administrasi Dan Ngikuti seleksi Kompetensi Di 2024 Ini Saya Lagi-lagi Di 2024 Ini Kenapa Saya Bilang Seperti Itu Ini Amanah Undang-Undang Jadi Menyebutkan Desember 2024 Setelah Itu Sudah Tidak Ada Privilege Lagi Untuk Non-SN Tidak Ada Privilege Lagi Tidak Ada Istilahnya Keistimewaan Lagi Tidak Ada Karena Nanti Kedepannya Akan Banyak Diri P3K Dengan Talenta Fresh Graduate Karena Fresh Graduate Ini Pada demo Sekarang Di Menpan Kenapa Yang diperhatikan Cuma Non-SN Non-SN Selama ini Kita Fresh Graduate Ini Tidak Direken Ini Ini Akan Nanti Khususus Untuk Fresh Graduate Kedepannya Momentum Untuk Non-SN Untuk Tahun Ini Momentum Untuk Ada Privilege Khusus Jadi Yang Penting Tahun Ini Ikut Gerbong Dulu Dengan Berbagai Kunt Walaupun Harus Ngandol Lagi Tidak Pada Tempatnya Gitu Oke Lanjut Ini Jadwal Jadwal akan Berubah Sesuai dengan Kebijakan Yang ada di SSJSN Oke Berikutnya Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Dan Unggah Dokumen Usaha WTK Dilakukan Secara Online Melalui Sistem SSJSN Berarti Pendaftaran Nyerahkan Berkas Online Semua Tidak Ada Yang Offline Datang WKD Nyerahkan Berkas Dokumen Tidak Ada Semua Melalui SSJSN Oke Kaitan dengan Tata Cara Pendaftaran Ini Akan saya Demokan ya Bapak Ibu Karena ini Bintek Tidak cuma Sosialisasi Tapi ini Sosialisasi Dan Bintek Karena namanya Bintek Bapak Ibu harus Tahu Teknisnya Oke Ini sebagai Bekal Bapak Ibu Yang disini Yang sebagai Pengelola Kebekauan Untuk Ngawal Dan juga Untuk Teman-teman NONSN Yang mungkin Belum membuat Akun Atau belum Submit Segerus Kita kasih Petunjuk Untuk Teknis Pendaftarannya Dan juga Apa-apa yang Perlu diperhatikan Agar tidak TMS Di Tahapan Seleksi Administrasi Oke Ini akan Saya simulasikan Bapak Ibu ya Tolong Mbak Desinta Mbak Desinta Untuk Langsung Buka SCC-SN SCC-SN Atau Kebetulan Saya contohkan Ini Saya pakai Ini Akunnya Non-SN BKPSDM Kebetulan Sudah Saya buatkan Akun Sehingga Saya tidak bisa Demo-kan lagi Untuk Pembuatan Akun Tapi Bisa dikuti Langkah-langkahnya Mungkin yang sudah Saya screenshot Untuk Tahapan Pembuatan Akun SCC-SN Dulu Karena Tahapannya Membuat akun Setelah itu Baru bisa Mendaftar Oke Yang pertama Untuk Teknis Pembuatan Akun Oke Teknis Pembuatan Akun Di Powerpoint Ini Pembuatan Akun Dulu ya Kalau ini Kalau sudah Membuat akun Bisa login Di portal Ini Tapi Untuk Bisa masuk Di portal Ini Harus Membuat Akun SCC-SN Dulu Ini Portal SCC-SN Itu ya Itu ada Link Apa itu URL Saya ya Daftar Des SCC-SN BKN.go.id Masuk di portal Ini Atau Nyari di Google Pendaftaran SCC-SN Nanti Yang Daftar Itu juga Bisa Oke Saya masuk Di portal Ini Ini langsung Ada Notif Seperti ini Bapak Ibu Diri Laptop Di komputer Biasanya Ada Notif Seperti ini Bisa dibaca ya Bia Bia